dengan konsep kehati-hatian yang kuat hidup kembali pariwisata dan ekonomi kreatifnya dengan kedatangan wisata mancanegara secara terseleksi halo halo assalamualaikum gimana kabarnya alhamdulillah aduh senang banget nih aduh jangan gitu saya juga cek dekan kita kasih pantun dulu nih Rizky tanaman singkong disebut juga kasava cocok buat pengganti nasi karena masuk kategori umbi-umbian cakep cakep lahir dan besar di kota berjulukan Paris Van Java sebutin dong tiga destinasi wisata lokal favoritnya Rizky Fabian asy ya mas aku jujur aku seneng banget nge-explore ya mas ya jadi aku sempat aku biasa sempat ke Bali terus juga aku sempat lama juga liburan ke Lombok yang terakhir kemarin aku videoclip aku ngangkat Sumba jadi kemarin aku sempat ke Sumba untuk beberapa minggu disana jadi Bali Lombok sama Sumba ya Sumba keren banget nah kita punya lima destinasi super prioritas pertama Danau Toba juga kita ada destinasi super prioritas Borobudur kebetulan saya sekarang ada di provinsi Yogyakarta sebagai penyangga destinasi super prioritas Borobudur kita juga ada destinasi super prioritas Lombok atau Mandalika Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Likupang Likupang itu di Slausi Utara dekat dengan Manado nah saya pengen tanya-tanya nih boleh kan boleh ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin nih buat Rizky Fabian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan subsektor musik yang menjadi sektor yang di geluti oleh Rizky ini adalah sektor yang menjadi perhatian utama dari kami di Kementerian Rizky ada permintaan nih dari teman-teman Politeknik Pariwisata dan para sobat pari kraft untuk nyanyiin lagu kesempurnaan cinta sama lagu terbaru Rizky yang saya mau dengar Rizky Fabiannya ini langsung jadi ini permintaan request oleh para sobat pari kraft silahkan siap dengan senang hati aduh deg-degan bentar ya pas kalau kesempurnaan cinta gini berada oh dipelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan kesempurnaan cinta kalau lagu yang untuk di film kata judulnya mererakan kayak seperti ini lagunya mohon izin aduh saya tuh ngedarak lupa ini mencoba merelakan keberianmu kali ini meski kita tak lagi sama tapi kita selalu bahaya seperti itu aduh saya tuh nge-fans mas jadi saya ini grogi aduh seren banget dua lagu yang tadi dinyanyiin itu permintaan yang paling diprioritaskan oleh teman-teman sobat pari kraft nah jadi tadi udah tau ya judul lagu untuk film kata itu adalah merelakan jadi ini yang dijadikan quiz nanti akan dipilih sobat pari kraft yang bisa menjawab quiz apa lagu yang dinyanyikan untuk film kata nah lagu-lagu riski ini kan semuanya ciptaan riski atau ada yang bukan ciptaan riski tapi masih berkesan sampai sekarang ya jadi sebenarnya alhamdulillahnya aku diberikan kesempatan gitu ya untuk bisa mengibarkan sayap untuk di dunia musik yang memang dari kecil udah jadi cita-cita aku gitu ya dari memang dari awal cuman bermimpi cuman berawal dari cuman nyanyi ngaca di depan ngaca terus pura-pura dapet piala kayak gitu-gitu terus akhirnya bisa diberikan kesempatan dan dikasih apa ya apa anugerah gitu sama yang diatas kebetulan dari mulai kesempurna cinta lagu pertama sampai detik ini 80% ciptaan Iki dan memang alhamdulillahnya di setiap lagu yang Iki ciptakan berusaha untuk tidak jadi sebuah curhatan saja tapi gimana caranya bisa mewakili perasaan orang-orang di luar sana gitu dan berharap lagunya itu bisa universal gitu artinya bisa penuh makna gitu nah jadi merelakan itu juga ciptaan Iki juga ya dan kesempurnaan cinta itu yang paling hits jadi lagu yang paling berkesan atau ada lagu lain kesempurnaan cinta adalah salah satu lagu yang berkesan menurut Iki karena salah satu lagu yang akhirnya bisa mengubah hidup Iki untuk bisa lebih mandiri lebih dewasa dan lebih bisa memilih tujuan dan bisa akhirnya ada di titik ini wah luar biasa sumuhun nah saya pengen tanya nih kan setiap musisi terkenal tuh punya idolanya juga musisi terkenal lainnya nah sekarang musisi idolanya Iki nih sahak siapa musisi idolanya Alhamdulillah saya tuh dari dulu sampai sekarang saya suka trio lestari kebetulan ada Bung Tompi ada almarhum Bung Glenn terus juga ada Bung Sandi Sandoro Marcel Sehaan kebetulan memang penyanyi-penyanyi senior itulah beliau-beliau itu yang akhirnya bisa menginspirasi Iki gitu bisa berkarya terus Iki juga akhirnya bisa memberanikan diri cari jati diri keren-keren nah kemarin kan udah main film ini ada dua subsektor subsektor film sama sekarang subsektor musik yang udah dikembangkan ada lagi gak sih ini gebrakan-gebrakan Iki nih buat Sobat Parekraf yang pengen di-share malam ini sebenarnya pada akhirnya karena mungkin era pandemi juga saat itu dan Iki jadi lebih mempunyai pemikiran justru ketika sedang ada era pandemi saat itu kalau bukan kita para influencer para musisi yang menghibur masyarakat di luar sana gitu loh jadi itu yang membuat konsern Iki jadi kayak muter otak gimana ya kira-kira memperlihatkan ke orang banyak bahwa justru dengan adanya era pandemi kemarin itu justru bukan hanya jadi membuat kita bermalas-malasan tapi gimana caranya sebagai kita para pekerja seni tetap bisa berkembang konsisten terus juga memikirkan kebahagiaan banyak orang jadi ketika diberikan tantangan untuk main film ataupun bermusik menurut aku itu gak jauh berbeda karena menurut Iki dua hal yang gak bisa dipisahkan itu adalah musik dan juga film karena kayak film pasti harus ada scoring musik begitu pun musik pasti harus ada video klip yang notabene keduanya harus berakting berusaha untuk tetap mengeksplore diri yang penting tidak keluar dari benang merah dan jalur Iki ini menarik banget bahwa dari musik ke film biasanya terus nanti melebar ke subsektor lain karena memang ekonomi kreatif ini di kelola oleh talenta-talenta kita yang punya kemampuan untuk beradaptasi jadi terus biasanya jualan kuliner atau punya fashion sendiri dan juga kadang-kadang punya produk-produk malah ada yang sampai buat produk animasi dan lain sebagainya ada yang menggelitik juga nih kan pandemi sekarang sudah Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah banget sudah semakin terkenali nah ada yang rencana bikin konser tentunya yang sesuai prokes ya protokol kesehatan buat fans-fans yang udah kangen banget sama Iki makanya ini dihadapan Bapak Menteri aku berharap karena kan aku juga udah mendengar bahwa Alhamdulillah pandemi COVID-19 sudah berkurang banget terus juga perizinan sempet mendapat berita bahwa perizinan sudah akan diperbolehkan lagi yang terpenting ada tetap yang dinamakan